A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tentu saja ibadah yang lahir dari sebuah sabda Nabi SAW Yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Lalu ia lanjutkan dengan enam hari di bulan syawal Maka ia mendapatkan pahala puasa selama satu tahun penuh Satu tahun penuh Ibadah yang pertama bernama puasa sunnah di bulan syawal Dan puasa ini hakikatnya adalah kita berpuasa enam hari di bulan syawal ini Bisa secara berturut-turut atau secara satuan dicicil Satu istirahat tiga hari, satu lagi istirahat empat hari, satu lagi Lalu istirahat lagi sampai enam hari di bulan syawal Dan hukum ibadah yang satu ini Hukumnya sunnah Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh seperti madhab malikiyah Tapi sebagaimana nasihat para ulama kita Seperti al-imam syafi'i rahimahullah Iza sahal hadith fahuwa madhabihi Jika hadith itu falid dan sahih Maka itu pendapat aku kata imam syafi'i Dan hadithnya sahih Dan nabi yang memotivasi kita untuk berpuasa Maka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama kita Hadith lebih berhak untuk atau lebih layak untuk kita ikuti Ya'yuha ladhina amanu La tuqaddimu bainaya daylahi wa rasulih Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendahulukan siapapun Di atas Allah dan Rasulnya Surat Al-Hujurat Ayat yang pertama Dan menariknya jama'ah Ketika kita berbicara tentang puasa 6 hari di bulan syawal Ini bukan tentang mengamalkan puasa yang hukumnya sunnah semata Karena puasa ini kaya akan hikmah Kaya akan manfaat Dan dijelaskan oleh banyak para ulama Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya La ta'iful ma'arif Kita akan sebutkan beberapa Kekayaan yang dimiliki oleh puasa 6 hari di bulan syawal Yang pertama jama'ah sekalian Tentu saja karena puasa ini Membuat kita mendapatkan pahala puasa selama satu tahun penuh Jadi bagaimana puasa ini tidak menggoda orang-orang yang beriman Satu tahun penuh hadirin Dan kita masih ingat hadis Bukhari dan Muslim Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Nisya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka Sejauh 70 tahun perjalanan Satu hari Bagaimana dengan satu tahun Bagaimana dengan satu tahun Apa yang dimaksud dengan satu tahun Yang dimaksud dengan satu tahun Dijelaskan oleh Nabi kita S.A.W. dalam riwayat yang lain Riwayat Al-Imam Ahmad Apa bunyinya Nabi S.A.W. bersabda Man soma Ramadan Barang siapa yang berpuasa Ramadan Fashahrun bi'asyrati ashhur Maka satu bulan Itu seperti Sepuluh bulan Karena kan satu pahala Dikali Sepuluh kali lipat minimum Berarti satu bulan Sepuluh bulan Dan berpuasa Enam hari di bulan syawal Atau riwayatnya Ayam ba'dal fitr Dan berpuasa Enam hari setelah idul fitri Fadha dikatama musyamis sana Maka enam hari itu Menyempurnakan Sehingga kita mendapatkan Pahala setahun penuh Enam hari Kali sepuluh Enam puluh hari Enam puluh hari Dua bulan Sepuluh bulan Tambah Dua bulan Berapa? Pinter Hadirin Masya Allah Dua belas Dua belas Satu tahun Gampang kan? Masya Allah Sepuluh Tambah dua Dua belas Satu tahun Hadirin Satu tahun Tapi mungkin Ada Banyak diantara kita Tergelitik Untuk melemparkan Sebuah pertanyaan Kalau teorinya Satu Pahala Dilipat Gendakan Menyari sepuluh Kali lipat Terus Apa Istimewanya Enam hari Di bulan Shawal ini Dengan Puasa-puasa Sunnah yang lain Kan bisa aja Senin Kamis Kita kerjakan Selama Tiga puluh Enam hari Satu Tahun juga Kurang lebih Ayamul Build Kalau rutin Full Satu tahun Kita dapat Terus Bedanya Apa Dengan Enam hari Di bulan Shawal Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini Dijelaskan Oleh Banyak Para ulama Khususnya Ulama Shafi'iyah Dan Mayoritas Orang Indonesia Bermadhab Shafi'i Dan dijelaskan Ulama Mermadhab Al-Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal Dan ini Riwayat Dari Al-Imam Ibnul Mubarak Bahwa Satu Tahun Yang dimaksud Adalah Pahala Satu Tahun Pahala Satu Tahun Puasa Wajib Jama'at Satu Tahun Pahala Puasa Wajib Jadi Enam hari Shawal Di upgrade Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hukumnya Sunnah Tapi Pahalanya Seperti Ramadan Pahalanya Pahala Puasa Wajib Dan itu Bisa dicek Di banyak Literatur Seperti Lato'if Ulma'arif Bisa dicek Juga Di I'an Atul Talibin Bisa dicek Juga Di kitab Muknil Muhtaj Bisa dicek Juga Dalam kitab Al-Insaf Dan masih Banyak Buku-buku Fikir Para ulama Kita Ini yang Dilupakan Banyak Orang Dipikir Ramalanya Sunnah Doang Enggak Jadi Kalau Hari ini Tadi Kita Puasa Itu Puasa Wajib Pahalanya Kayak Kita Puasa Ramadan Oh Subhanallah Rugi Kita Hadirin Subhanallah Ini Maksimalin Satu Tahun Pahala Puasa Wajib Khusususnya Yang Dulu Pernah Pernah Menjalani Fasa Kelam Dalam Hidupnya Fasa Dimana Dia Tidak Beribadah Kepada Allah Fasa Dia Tidak Solat Tidak Puasa Ramadan Fasa Fasa Waktu Dia Lagi Lucu Lucunya Itulah Hadirin Ini Kesempatan Bayar 6 hari Ini Puasa Wajib Dapat 6 hari 2 bulan Masya Allah 2 bulan Dulu Dulu Banyak Orang Tidak Puasa Biasa Biasa Tidak Puasa Biasa Bahkan Awal-awal Dia Hijrah Itu Berhasil Puasa Dari Subuh Sampai Magrib Bangganya Kayak Keponakan Kita Kelas 2 SD Ternyata Gua Bisa Puasa Juga Setelah Sekian Lama ATP Gua Islam Ini Hari Pertama Gua Puasa Full Dan Itu Banyak Kita Bergaul Di Jakarta Kita Tau Bagaimana Orang Seperti Itu Tidak Sedikit Disini Nah Ketika Kita Udah Berubah Ketika Kita Udah Tobat Ketika Kita Berhijrah Ini Manfaatin 6 hari Di Bulan Masih ada Waktu Puasa Pahalanya Pahala Wajib Dulu Kita Tinggalin Pahala Wajib Itu Banyak Atau Puasa Wajib Banyak Kesempatan Kita Bayar Kesempatan Kita Memperbaiki Kesempatan Kita Mengejar Ketinggalan Makanya Makanya Ini Bukan Sekedar Puasa Sunnah Ini Spesial Di Upgrade Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersanding Dengan Ramadhan Yang Kedua Hadirin Makna Dan Hikmah Atau Keutamaan Yang Kedua Kata Para Ulama An-Nasiyama Shawadin Wa Sha'bana Kasalati Sunnah Nirawati Qobla Salat Al-Mafruzah Waba'daha Jadi Ternyata Puasa Enam Hari Di Bulan Shawal Dengan Puasa Sunnah Sha'ban Itu Memiliki Peran Seperti Salat Sunnah Rawatib Qobliyah Dan Ba'diyah Bagi Sebuah Salat Wajib Contoh Zuhur Salat Zuhur Itu Salat Wajib Zuhur Sebelumnya Ada Qobliyah Setelah Salat Zuhur Ada Salat Sunnah Ba'diyah Rawatib Begitu Juga Dengan Puasa Wajib Yang Bernama Ramadhan Ada Qobliyah Yaitu Memperbanyak Puasa Di Bulan Sha'ban Lalu Ada Ba'diyah Yaitu Puasa Enam Hari Di Bulan Sha'bal Jadi Ini Sangat Spesial Hadirin Yang Allah Muliakan Dan Kita Tahu Bersama Fungsi Dari Rawatib Hadirin Untuk Menyempurnakan Kelalaian Kelalaian Kita Kekurangan Kita Pada Saat Kita Mengerjakan Sholat Wajib Begitu Juga Dengan Puasa 6 hari Di Bulan Sha'bal Fungsinya Tujuannya Untuk Menyempurnakan Kekurangan Kita Ketika Ramadan Untuk Menambal Celah Celah Atau Bolong Bolong Di Bulan Ramadan Tapi Kan Aku Puasa Sebulan Penuh Ustadz Iya Kita Puasa Sebulan Penuh Tapi Siapa Diantara Kita Saat Puasa Kemarin Benar-benar Mempuasakan Matanya Ya Nabrak Hadirin Di Jakarta Puasa Mata Mempuasakan Lisannya Benar-benar Gak ada Giba Selama Satu Bulan Gak ada Fitnah Gak ada Hoax Subhanallah Justru Kemarin Lagi Ramai-ramainya Kan Itu Hadirin Justru Di Ramadan Kemarin Nah Itu Di Tambel Hadirin Sekali Yang Mempuasakan Telinganya Tangan Dan Kakinya Juga Puasa Susah Kesempatan Ini Jadi Anda Gak Perlu Nyesel Terus Hancur Semuanya Ustaz Enggak Ada Tambel Di Shawwal Ini Tambel Di Shawwal Sempurnakan Di Shawwal Dengan Puasa 6 hari Di Bulan Shawwal Dan Kita Tau Bersama Hadirin Yang Allah Muliakan Di Akhirat Kelak Kata Para Ulama Jika Amal Ibadah Wajib Kita Bermasalah Gak Sempurna Ada Cacatnya Maka Allah Perintahkan Malaikat Untuk Membawa Catatan Amalan Sunnah Kita Salat Wajib Kita Banyak Kekurangan Dicek Salat Salat Sunnah Puasa Ramadan Kita Banyak Kekurangan Apalagi Hari Gini Maka Allah Akan Minta Malaikat Untuk Mencek Puasa Puasa Sunnah Dan Yang Berada Di Saftar Depan Untuk Membackup Ramadan Untuk Menambal Kekosongan Di Ramadan Atau Yang Bolong Adalah Puasa 6 Hari Di Bulan Shawwal Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Berpuasa 6 Hari Di Bulan Shawwal 6 Hari Di Bulan Shawwal Itu Berfungsi Sebagai Sebuah Tanda Amal Ibadah Puasa Di Ramadan Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Tidak Main Walaupun Cuma 6 Hari Walaupun Hukum Sunnah Tapi Itu Salah Satu Tanda Puasa Kita Di Ramadan Diterima Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Demikian Karena Kaidah Tentang Diterimanya Amal Kata Para Ulama Kata Al-Hafid Ibn Rojab Dan Lain Lain Jaza Al-Hasanati Al-Hasanatu Ba'daha Cara Allah Membalas Sebuah Kebaikan Yang Diterima Amal Soleh Yang Diterima Adalah Amal Soleh Yang Berikutnya Allah Kemudahkan Dia Mengerjakan Amal Soleh Yang Berikutnya Dan Sebaliknya Wajaza Us Sayyiyati As Sayyiyatu Ba'daha Dan Cara Allah Menghukum Seorang Hamba Dari Maksiat Yang Dia Lakukan Kemungkaran Yang Dia Lakukan Kemungkaran Berikutnya Kemungkaran Berikutnya Oh Itu Hadirin Jadi Untuk Menjaga Menjaga Peluang Mendapatkan Laylatul Qadar Ramadan Kemarin Tetap Terjaga Sampai Hari Kiamat Kita Tidak Usah Ngotot Ngototan Di Grup WA Keluarga Atau Teman Hadirin Tadi Malam Tadi Malam Tadi Malam Gitu Gue Yakin Malam 29 Pasti Malam Kedua Sembilan Kalau Lo Bisa Yakin Karena Malam 27 Gue Ketiduran Gitu Jadi 29 Gue Yang Semangat 29 Subhanallah Kan Kita Ngotot Begitu Ini Kayak Malam Pagi 27 Ini Beda Mataharinya Tuh Kayak Sabda Nabi Udah Hadirin Udah deh Gak usah Mikir Begitu Yang Mirip Mirip Waktu Pagi Di 10 Malam 10 Hari Terakhir Kemarin Kan Bukan Hanya Satu Hari Ada Beberapa Hari Yang Paginya Itu Gak Terik Bahkan Ada Yang Mendung Jadi Ini Yang Lebih Jelas Ini Yang Lebih Pasti Jaga Puasa Jaga Amal Soleh Di Shawal Gak usah Pake Prediksi Prediksi Di 10 Hari Gitu Gak usah Ini aja Dijaga 6 hari Shawal Dijaga Itu Tanda Tanda Apalagi Kalau Target Kita Laylatul Qadar Gak ada Ceritanya Hadirin Laylatul Qadar Dapet Shawal Keok Tuh Gak ada Hadirin Gak bisa Diterima Secara Kaedah Laylatul Qadar Keberkahannya Khairun Min Alfishahr Keberkahannya Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Masa Baru Tanggal Kebelasan Shawal Udah Kao Gak mungkin Berarti Anda Gak dapat Itu Poinnya Maka harus Dijaga Dicambuk Diri Kita Harus Bisa Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tanda Diterima Atau Enggak Kalau Shawal Udah Babak Belur Gimana Nanti Zul Qadar Gimana Zul Hijah Gitu Masa Kala Sama Kue Kue Kering Di rumah Kita Kue Kue Kering Belum Habis Nastar Masih Ada Masa Ibadahnya Udah Ilang Ya Allah Nastar Masih Ada Putri Saljunya Masih Ada Kastengel Masih Ada Komplit Masih Allah Jangan Jangan Mereka Yang Diterima Hadirin Makanya Mereka Istiqomah Istiqomah Di rumah Kita Kita Udah Ilang Udah Semua Ya Allah Ini Baru Berapa Hari Aja Kok Makanya Jamaah Yang Muliakan Jaga Ini Ini Bukan Sebatas Gua Puasa 6 hari Enggak Ini Salah Satu Tanda Diterima Atau Puasa Kita Ketika Ramadhan Selanjutnya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Dan Dalilnya Banyak Dalil Kaedah Itu Banyak Diantaranya Sebelum Kita Lanjutkan Nabi Mengatakan Apa Kejujuran Itu Akan Membawa Pelakunya Ke Kebaikan Kebaikan Yang Lain Dan Sebaliknya Nabi Juga Bersabda Kebohongan Itu Akan Membawa Pelakunya Ke Kemaksiatan Kemaksiatan Dan Kebohongan Kebohongan Yang Lain Itu Konsepnya Pokoknya Kalau Kita Diterima Ya Lihat Berikutnya Lihat Berikutnya Lihat Berikutnya Iya Kan Kalau Jalan Kita Menuju Surga Hadirin Jalan Kita Untuk Kalau Memang Kita Gak Salah Jalan Menuju Surga Di Kilometer Pertama Kilometer Keduanya Kan Tetap Menuju Surga Kalau Kita Rencana Mau Ke Bandung Dari Jakarta Lalu Kilometer Kilometer Satu Kilometer Dua Kilometer Tiga Cikampek Kita Gak Salah Jalan Kan Gak Mungkin Mentok Ketemu Temunya Bakau Huni Kan Gak Mungkin Loh Kok Bakau Huni Padahal Terakhir Masih Pintu Keluar Bekasi Barat Kan Gak Mungkin Begitu Hadirin Pasti Salah Jalan Anda Kalau Tiba Tiba Ketemu Bakau Huni Salah Coba Lihat Ingat Lagi Tadi Ketemu Gerbang Tol Bekasi Timur Gak 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 Merak Ya Berarti Salah Anda Gitu Kan Pastikan Kalau Sebelumnya Bekasi Barat Pasti Setelahnya Tol Bekasi Timur Terus Begitu Bener Gak Iya Kan Jadi Yaudah Gitu Kalau Ternyata Amal Ibadah Pasti Berikutnya Bagus Juga Gak Mungkin Berantakan Gak Mungkin Tiba Tiba Loncat Ke Jalan Menuju Neraka Tuh Gak Mungkin Sebelumnya Jalan Menuju Sorga Ada Kesalahan Tuh Gitu Gitu Jadi Kejujuran Ngebawa Kekebaikan Kebohongan Ngebawa Ke Kemaksiatan Gitu Aja Bener Minimum Kebohongan Membawa Ke Kebohongan Berikutnya Gitu Itu Udah Jelas Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Kenapa Terlambat Mas Macet Padahal Dia Kesiangan Bangun Hadirin Macet Ditanya Lagi Macet Dimana Sudirman Gitu Macet Bohong Yang sudirman Itu kan Karena Bohong Macet Hadirin Gitu Kayaknya Tadi Saya lewat sudirman Gak Macet Wah Itu tuh Setelah Semanggi Nah itu Situ agak Macet Kebohongan Ketiga Gara-gara Kebohongan Pertama Sama Kedua Gitu Hadirin Itu tuh Bohong Makanya Kalau mau jadi Pembohong Daya ingatnya Harus kuat Karena Itu Main puzzle Di Mapping Di kepala Antum Kalau mau Bohong Ke 49 Maka Kebohongan 49 Itu Harus Sama Dengan 48 47 46 45 44 43 42 41 Sampai Ke 11 10 9 Sampai 1 Gitu Kalau tiba-tiba Keliru Salah Di episode 25 Kebongkar Antum Gitu Gitu Jadi Jujur Jujur Apalagi Hafalan Kita Tidak Kuat Kan Kau Jujur Am Tidak 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 Di Lalu Man Soma Ramadana Imanan Wahtisaban Gufirullahum Taqad Dama Min Thambih Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Karena Iman Dan Ihtisab Maka Allah Akan Ampuni Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Nah Maka Orang Orang Yang Mendapatkan Kenikmatan Itu Hendaknya Dia bersyukur Kepada Allah Ulama Mengatakan Nikmat Mana Lagi Yang Lebih Indah Daripada Dosa Dosa Diampuni Oleh Allah Itu Nikmat Luar Biasa Karena Dengan Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Maka Masalah Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Selesai Semua Selesai Dan Nikmat Mengundang Rasa Syukur Seorang Hamba Kepada Robnya Harus Disyukuri Dan Cara Bersyukur Atau Di antara Cara Bersyukur Al-Imam Menurut Mengatakan Bersyukur Itu Dengan Lisan Mengucapkan Alhamdulillah Dengan Hati Dengan Semakin Mengakui Dan Cinta Kepada Allah Kita Kalau Dikasih Sesuatu Sama Orang Hati Kita Semakin Respek Sama Dia Begitu Juga Dikasih Nikmat Sama Allah Ini Hati Semakin Cinta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Yang Berikutnya Kita Banyak Beribadah Kepada Allah Itu Syukur Kalau Cuman Mengucapkan Alhamdulillah Tanpa Ibadah Itu Hanya Syukur Basa Bahasi Makanya Jamaah Yang Allah Muliakan Dalam Hadis Surat Imam Bukhari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Itu Qiyamu Layl Solat Tahajjud Atau Solat Malam Itu Sampai Kedua Kaki Beliau Bengkak Hadirin Subhanallah Sampai Kedua Kaki Beliau Bengkak Allah Saking Lama Tanya Solat Saking Panjang Bacaan Antong Pernah Kiyamu Lel Sampai Kaki Kita Bengkak Aku Pernah Pak Ustadz Pas Asam Urat Nabi Nabi Itu Gak Punya Riwayat Asam Urat Jamaah Nabi Sehat Kalau Masam Urat Baca Kulhu Juga Bengkak Tuh Kaki Hadirin Yang Allah Muliakan Sampai Orang Tuh Melihat Ibadah Dengan Rasul Sallallahu Akhirnya Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau Masih Ibadah Dengan Durasi Selama Ini Bukankah Allah Telah Ampuni Dosa Dosamu Yang Sebelumnya Dan Yang Yang Akan Datang Maksud Tuh Ini Khilaf 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 Kecil Seperti Kasus Surat Al-Tahrim Ayat Pertama Misalnya Seperti Surat Abasa Ayat Awal Awal Bukan Kayak Kita Bukan Dan Langsung Langsung Itulah Konsep Kemaksuman Maksum Itu Bukan Gak Pernah Sekali Gak Pernah Sama Sekali Melakukan Miss Enggak Tetapi Maksum Itu Pernah Melakukan Miss Tapi Cuman Satu Dua Kali Dan Begitu Melakukan Miss Atau Kekhilafan Langsung Ditegur Langsung Diluruskan Dan Langsung Diputihkan Oleh Allah Itu Maksum Nah Ditanya Bukankah Seluruh Khilaf Dan Kemungkinan Khilaf Engkau Sudah Diampuni Oleh Allah Apa Kata Nabi Kita Hadirin Kalau Begitu Tidakkah Aku Pantas Menjadi Hambanya Yang Bersyukur Itu Hadirin Jadi Bersyukur Itu Sholat Hadirin Bersyukur Itu Puasa Itu Bukan Parti Bukan Lo datangnya Ke Parti Gue Lagi Bersyukur Nih Gue Keterima Bukan Itu Bersyukur Itu Sholat Puasa Jadi Kalau ada Teman Kita Yang Mau Bersyukur Terus Mau Buat Parti Di Sebuah Club Bilang Jangan Kalau Kalau Benar Bersyukur Nanti Malam Lo Sholat Tahajud Baca Al-Baqarah Gitu Bilang Oh iya Itu Bersyukur Dipanjangin Sholatnya Makanya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Nikmat Yang Paling Indah Itu Nikmat Dikasih Taufik Untuk Ibadah Nikmat Diampuni Dosa Dosa Kita Makanya Sebagian Ulama-ulama Klasik Dulu Itu Kalau Berhasil Kiamul Leil Kalau Berhasil Tahajud Dengan Target Yang Mereka Inginkan Misalnya Kehusuannya Dapat Doanya Mantep Maka Besok Paginya Mereka Bersyukur Dengan Apa Dengan Puasa Sunnah Saking Seneng Ya Allah Tadi malam Berhasil Nih Saya Harus Banyak Bersyukur Pagi Ini Saya Puasa Itu Dibawakan Oleh Imam Ibn Roja Karena Itu 6 Hari Diburan Syawal Adalah Tanda Syukur Kita Kepada Allah Karena Satu Bulan Kemarin Kita Sudah Dimudahkan Oleh Allah Udah Bisa Puasa Udah Bisa Terawih Dan Semoga Semua Dosa Kita Diampuni Kalau Itu Bersyukur Sama Allah Bersyukur Karena Kalau memang Benar-benar Diampuni Itu Harus Direspon Rasa Syukur Kepada Allah Kita Lanjutkan Pada Salat Isya Semoga Bermanfaat Semoga Allah Memaafkan Dosa-dosa Kita Hadirin Yang Allah Mulihakan Masih Bersama Puasa 6 Hari Di Bulan Syawal Yang Ternyata Kaya Akan Makna Dan Hikmah Dan Yantara Hikmah Yang Dijelaskan Para Ulama Bahwa 6 Hari Ini Adalah Momentum Untuk Menjaga Keistikomahan Amal Ibadah Kita Untuk Menjaga Keistikomahan Puasa Yang Sudah Kita Bangun Selama 30 Hari Kemarin Di Bulan Ramadhan Dan Sekali Lagi Ini Adalah Momentum Kalau Momentum Ini Lepas Bisa Berakhir Tragis Hadirin Karena Di Ramadan Kita Lagi Semangat Semangat Lalu Setelah Itu Kita Terbawa Dengan Suasana Lebaran Itu Kalau Tidak Langsung Diangkat Lagi Itu Bisa Terus Grafik Itu Turun 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 Dan Hilang Makanya Al Imam As-Shaabi Beliau Pernah Mengatakan Al Imam As-Shaabi Pernah Mengatakan La'an Asum La'an Asuma Yawman Ba'da Ramadan Ahabu Ilaya Min An Asuma Dahra Kullah Aku Berpuasa Satu Hari Setelah Ramadan Di Bulan Shawal Itu Lebih Aku Sukai Daripada Aku Puasa Setiap Hari Sepanjang Tahun Kalau Memang Boleh Puasa Seperti Itu Tentu Saja Ada Pembicaraan Para Ulama Tapi Poinnya Adalah Ini Adalah Bahasa Hyperbola Al Imam As-Shaabi Untuk Menekankan Pentingnya Amal Soleh Di Shawal Pentingnya Puasa Di Shawal Satu Hari Walaupun Cuman Sehari Misalnya 6 hari Gak Selesai Sehari Itu Lebih Aku Sukai Daripada Puasa Sepanjang Tahun Kenapa Karena Jaga Mementum Hadirin Kalau Enggak Grafik Turun Kita Sudah Terasa Suasana Mudik Suasana Lebaran Itu Sudah Mempengaruhi Kita Itu Kalau Dibiarkan Terus Dikhawatirkan Kita Akan Terpuruk Dan Kenangan Kenangan Indah Di Ramadan Hanya Tinggal Memori Saja Dan Itu Kan Yang Diwanti Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Perumpamaan Dalam Surat An-Nahl Ayat 92 Dua Wala Takunu Kallati Naqadat Ghazlaha Mimba'di Kuwatin Ankatha Dan Jangan Sekali-kali Kalian Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Seorang Wanita Yang Merajut Sesuatu Lalu Ketika Rajutannya Sudah Jadi Dia Urai Lagi Dari Awal Kembali Udah Dirajut Begitu Udah Jadi Anyamannya Udah Jadi Atau Rajutannya Udah Jadi Atau Mungkin Tikernya Udah Jadi Karpetnya Udah Jadi Eh Dilepas Lagi Sama Dia Ini Iman Udah Terajut Gitu Baca Al-Quran Sudah Terpola Selama Ramadan Lalu Tahajut Udah Dapet Nih Celahnya Udah Kena Eh Lepas Lagi Mulai Dari Nol Jangan Kayak Begitu Ada Merajut Sendiri Ramadan Kemarin Itu Membuktikan Banyak Diantara Kita Ternyata Saya Bisa Jadi Orang Baik Dengan Taufik Dari Allah Ternyata Jadi Orang Yang Menjaga Kesolehan Itu Bukan Hanya Mimpi Dan Angan Allah Mudahkan Saya Melakukan Hal Itu Tapi Begitu Kita Miss Di Shawwal Lepas 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 Kembali Hadirin Dan Itu Bahaya Makanya Harus Dijaga Momentum Harus Dijaga Makanya Masih Ingat Penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim Mengatakan Bahwa Jatuh Yang Kedua Itu Bangkitnya Akan Lebih Berat Daripada Bangkit Dijatuh Pertama Akan Lebih Berat Mayoritas Lewat Kita Pernah Jatuh Kita Pernah Mengalami Masa-masa Kelam Dulu Hidup Dengan Segala Perbuatan Jahiliah Lalu Allah Kasih Hidayah Buat Kita Allah Kasih Kesempatan Berhijrah Kepada Kita Jangan Jatuh Lagi Begitu Jatuh Lagi Khawatir Selesai Makanya Hadirin Yang Allah Muliakan Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Ali Imran Ayat 90 Innal Kufra Sesungguhnya Orang-orang Yang Kufur Setelah Mereka Beriman Mereka Pernah Beriman Terus Jatuh Itu Biasanya Terus Jatuh Bukannya Balik Lagi Tapi Kekufurannya Bertambah 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 Oleh karena Itu Hadirin Yang Dirahmat Ini Yang Harus Dijaga Jangan Sampai Kita Jatuh Lagi Setelah Rajutan Ketakwaan Kita Di Ramadan Jangan Sampai Shawwal Ini Lepas Enam Hari Tapi Maknanya Sangat Dalam Enam Hari Tapi Trickle Down Efeknya Sangat Luar Biasa Ini Efek Dominonya Kemana Mana Ini Adalah Momen Menjaga Keistikomahan Dan Inilah Yang Disukai Oleh Allah Dan Rasul Nya Amalan Yang Paling Cintai Adalah Yang Paling Istiqomah Walaupun Sedikit Walaupun Sedikit Hadirin Jadi Dijaga Oke Satu Bulan Oke Sedikit 6 hari Jauh Lebih Sedikit Daripada Satu Bulan Walaupun Sedikit Tapi Kalau Kita Bisa Jaga Insya Allah Ini Bekal Untuk Menghadapi Dhul Qadda Untuk Menghadapi Dhul Hijjah Al Muharram Dan Seterusnya Itulah Beberapa Hikmah Dan Makna Dibalik Puasa 6 hari Di Bulan Shawwal Dan Sekali Sekali Kita Bisa Kerjakan Sekaligus 6 hari Full Sapu Bersih Atau Dipotong 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 Dicicil Jadi Tidak ada Alasan Sebenarnya Kalau Tidak Puasa Oh Tidak Enak Banget Kok Jadi Kalau Kita Lepas 6 hari Tanpa Udur Syari Itu Berarti Terjun Bebas Dari Ramadan Bayangkan Dari Awalnya 30 hari Terus Bulan Ini Kosong Sama Sekali Bahaya Bisa Dicicil Dan Dijelaskan Para Ulama Dijelaskan Imam Nawawi Rahimahullah Boleh Dicil Dipotong Potong Dijelaskan Al-Imam Ibnu Kudama Kenapa Karena Hadithnya Mutlak Bebas Thumma Atba'ahu Sitan Umum Sitan Kena Kirah Fisya Kishar Bebas Umum Maaf Langsung Boleh Atau Dicicil Juga Boleh Tidak Ada Alasan A'udhu Bila Billahi Minas Shaitan Ar-Jeeem Bismillah Terima kasih telah menonton